Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dan kali ini gue bakal main Zio and the Magic Scroll ya Nah jadi di Zio dan Magic Scroll kali ini tuh ada hero baru ya nih Kalian bisa liat di atas ini sama chapter baru, chapter 5 Nah disini hero barunya half elf ya, atau dia setengah elf Namanya label, ya kalian bisa liat Nah disini gue juga udah dapet label ya Dia tipenya god, god ya god, bukan god ya, god Dan dia equipennya cloth ya, baju, dia tipenya magician Dan dia serangannya magic, jadi dia gak fisikal ya Nah kalau kayak gini kan dia fisikal ya Jadi kalian bisa tau bedanya Dan ini label ini bagus banget ya Label ini luar biasa bagus, kenapa? Karena skill pertamanya ini, ice storm itu dia inflict 300% damage to all enemies ya Jadi mau dimanapun musuh pasti selalu kena ya Ini area of effectnya tuh luar biasa ya All enemies ya Dan decrease attack speed, moving speed sama recovery speed ya Jadi kalian itu ngedebuff juga ya 15% nih untuk 5 detik nih lumayan banget ya Nah beda ya skillnya sama Sylvia Kalau Sylvia kan dia 80% dikali 3 Jatuhnya 240 ya Gak segede label ya Ini label gila banget sih Ini god tire banget ya label sekarang DPSnya Terus dia ada ice spear ya Ice spear deal 320 damage Itu nearby enemy ya Jadi dia ngasih damage 320% Ke satu musuh ya Yang di deket dia Kalau musuhnya tanker itu Nambah damage 5% dari darah si tanker tersebut Misalkan darahnya Kan ini darah gue 43 ribu Misalkan darah dia 50 ribu Nah 50 ribu itu 5% ya 5% dari darah si tanker itu Dia kena damage tambahan ya Nah damage nya itu gak bisa Ngelebihin 400% dari Attacks label ya Nah 100% nya 6 ribu 9 ribu Nah ini sampai 2 digit ya Damagenya tuh sampai 2 digit Yang ice spear kalau gak salah Terus ini ada ice orb Throw an ice orb at enemy Giling 250 damage To nearby enemies Nah dia ngurangin attack speed Movement speed juga yang ini ya 5 detik Jadi ice orb Dicampur ice storm nih 10 detik ya Kombo nya Nah ini bisa Ngebukuin musuh juga Nah ngebukuin musuh ini dia Nggak ngasih damage sama sekali ya Ngebukuinnya Tapi pas ngasih ice orb nya Dia Ngebukuinnya kena damage ya Tapi yang sakit banget Ice spear nya ini sih Ice spear nya sakit banget ya Nanti kalian bisa lihat ya Kalau ada damage 2 digit dari label Itu Berarti ice spear nya sih Karena ice spear nya paling sakit ya Sejauh ini 320 damage Oke disini gue Sempet ngegantiin galistos gue ya Jadi label ini ngegantiin galistos gue Walaupun dia S plus ya Gue udah S plus Nah dia untuk SS nya Skill SS nya Dia ngeyiptain shield 100% dari attack nya dia Dan ngasih damage 260% dari attack nya dia ya Mungkin sekitar 7.000-8.000 ya Kalau hitungan gue Nggak salah Eh Bentar 200 berarti Ya sekitar sih itu ya Oke Jadi dia sempet gantiin galistos gue ya Si label Nah untuk formasi story gue Gue power masih 255 ya Ini si kuda Terus si Kenta Kuda Terus Diogoram Ini bagus banget Diogoram Bagus buat di arena Bagus buat lawan naga Karena dia 6 ban attack speed ya 25% 1 per 4 Moving speed Sama mana recovery Sama di lead Hilangin semua di buff ya Kayak di buff Kestan Di buff As di buff Sorry Di buff attack Speed Attack Ngurangin attack Defense Itu hilangin semua di buff ya Terus dia juga recover Darah ya Recover deh HP Of one Ally with the lost HP As much as 20% Of their maximum HP Jadi Darah yang paling dikit itu Bakal recover 20% ya Pakai energy of life Nah disini Gue Oke guys Tadi gue sempet disconnect ya Nah jadi si diogoram ini Dia bisa Ngeheal Dan Ada reinforce power ya Kalau kalian Ini Immortal ya Kalau kalian tipenya Immortal Kalian ada reinforce power Kayak Galistos juga ada Nah jadi Di setiap Start battle itu Dia bakal Ngasih shield 33% Setara 33% Dari darahnya si diogoram Buat semua Unit ya Ini gila banget sih Reduce the damage Received by allies 10% Until the end of the battle ya Jadi Walaupun shieldnya udah habis Selama 5 detik Kita bakal Kena damage itu 10% Jadi misalkan Kena damage 1000 Nah kita kena damagenya Cuma 900 ya Sampai Battle berakhir Dan recover mana Of the highest HP target By 50 ya Dia bakal nge-recover mana 50 Setiap 5 detik ya Ini khusus Yang darahnya Paling tinggi sih guys Jadi Luar biasa sekali ya Nah untuk S plus nya Dia bisa Bind 1 enemy ya Ini bagus banget Bisa nge-ike Dan yang SS nya Recover on HP Dia bisa nge-heal dirinya sendiri Tapi dia recovery efeknya Reduce beli 50% ya Ini gigi banget sih Diogoram Nah diogoram ini bisa kalian combine ya Bisa kalian combine Bentar guys Bisa kalian gabungin sama Ini ya Ini dewa banget ya Si Petnak Waktu itu udah pernah lawan di arena ya Lawan si Petnak Ini dia bagus banget Dia bisa nambahin attack 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 speed sama movement speed 20% ya Dia nambahin attack speed sama movement speednya itu Nggak setinggi diogoram Kalau diogoram kan 25% Atau nggak 1 per 4 Dia nambahin 1 per 5 Tapi dia nambahin attack juga ya Attack Temen-temen 10% Dan disini dia ada recover HP juga Dan dia ada Rulus Priest skillnya Taking damage greater than 10% Of max HP Dia bakal recover 20% Maximum HPnya Tiap detik Selama 5 detik ya Dan cooldownnya 15 detik Nih oke Ini Petnak ngeri banget ya Terus nih Ada Rulus Realm Creator special area Around you at the start of the battle Nah Jadi Musuh serangannya Bakal berkurang 30% ya Kalau di dalam area itu Powernya ya Gue nggak tau Power mungkin entah itu attack Atau apa Dan untuk Damage received by allies Is reduced 10% ya Gila banget sih Petnak campur diogoram Nggak ada obat ya Dia Dua buffer terbagus sih Kalau ini Dia juga Kalau Ya Dua itu aja sih Gila banget sih Ini racas Denker gila juga sih Nah disini gue Route Milanya Sebenernya bisa di upgrade ya Ke SS Mana Route Mila gue Ini Route Mila gue Bisa gue upgrade ya Ke SS Tapi Gue kurang ya Materialnya kurang Materialnya ini Butuh Soulstone yang manusia ya Human Sedangkan gue Nggak ada sama sekali ya Soulstone yang human Karena gue pake-pakein dulu ya Buat belanja Kayak disini Kita nggak bisa summon ya Oke Ini ada summon free Kita skip aja Nah disini Gue story Udah sampai Chapter 3 ya 3-1 Strip 2 Nah ini Alticia ini Damagenya lebih tinggi Daripada Sylvia ya Ini Sylvia ya Nggak usah lah namanya Sylvia Coba kita lihat Gue lupa Oke Sylvia ya Jadi si label ini Damagenya lebih tinggi Daripada Si Sylvia ya Ini walaupun Dia levelnya 120 Ini 119 Tapi Damagenya beda jauh sih guys Kita bisa lihat Tuh Dia ice Ice Firenya sakit banget ya Tadi ya Kadang damage-nya bisa sampai 5 digit ya Kayak 12.000 16.000 Padahal masih laku 120 ya Kita S plus itu Sampai laku 180 ya guys Bisa dinaikin Oke ini si Kenta Juga tebal banget ya Makanya gue Formasinya 2 magi 1 healer 1 healer 1 supporter Sama 2 tank ya Karena Magician itu Sakit banget ya guys Dia main skill Oke ini Sylvia Lagi tinggi-tingginya ya Si label kalah Mungkin kita bisa lihat Selanjutnya Tapi si label Campur Sylvia 2 Magician OP banget sih Mungkin abis ini Kita bisa lihat Immortal yang satu lagi ya Ada Immortal Kan ada 3 Immortal Tuh Galistos Terus ini Diogoram Sama satu lagi Yang cowok ya Cowoknya 2 Mau salah Ceweknya 1 Nah ini label lagi Lebih tinggi Daripada Sylvia ya Gila banget sih Jadi kita ada Ice Match ya Nih S dia mainnya Sedangkan dia api ya Sebenarnya gue bisa nge-upgrade ya Tapi karena Coin gue kurang Ini XP gue ada 9 juta ya Jadi kita gak bisa upgrade ya Kita bisa upgrade terus-terusan Kalau ada duitnya ya Oke kita Bentar Kita bisa lihat ya Si Satu lagi Exavius ya Exavius 120 Selama 4 detik ya Create a huge explosion Jadi Dibajanya Sama 120% Guys 120 Ditambah 80 Yang 4 kali 20 Bentar Ini Ini Harusnya Sakit banget Sih Tapi gue Belum pernah Lala Xavius Jadi gue Belum bisa Ngebandingin Ya Dibajnya Dan gue Juga belum Dapat Ini Ini cuma 120% Ini cuma 80% Silence Oke ini Lebih ke Apa ya Magik PVP sih Soalnya Ini bisa silence Ya Cuma bisa nge-stun Oke Ini dia listos Kita juga ada Ini dia full attack Sih Jangan ter Soalnya Ya Karena Nah Dia hunter Gue Belum upgrade Ya Hunter research Oh udah level 10 Padahal gue gak pernah Pakai hunter Selain galistos Mungkin magician gue Bakal gue upgrade Nanti Kedepannya Loh Has Menar Loh H Supporter Supporter Common research Buat kalian yang mau liat Ya Upgraden research gue Udah sampe sini Untuk scroll Sampai sini Gue udah lama banget Nggak upgrade scroll Karena gue upgrade hero Terus-urusan Ya Nah buat kalian yang mau join guild gue Join aja ya Nama guildnya Altissia Udah level 2 Kenapa gue Jadi gue bikin guild sendiri ya Karena Capek ya guys Join guild orang Karena mereka tuh kadang suka gak on gitu Nah disini kita cuma bertiga ya Bertiga Dan Boss rate nya juga Ya begitu ya guys Udah sampe Stage 7 Kita rank 100 136 Ini gue bisa jalanin aja Lagi Kayak biasanya Awal-awal Langsung mati sih guys Soalnya stage 7 Udah susah banget sih Be strong Be strong Be strong Oke kayaknya kita mati nih guys Oke 603 ya Coba kita liat Dimagenya berapa Oke 202 ya Not bad Not bad Oke yang paling tinggi sih Kenta Damagenya Emang sih Kalo lawan naga tuh Lebih baik kalian Pakai Hunter sih Terketimbang Magician Tapi karena gue gak ada Yaudah lah guys Mau diapain ya Jadi kita disini Lawan naga itu Cuma berdua doang guys Oke ya Karena gue sempet DC Bentar Tadi gue lagi nyerang naga Yang kedua kalinya ya Ini ya Chapter update kelima Hero baru Poupon event Special login Special attendance Pokoknya kalian Login-login aja sih Pasti dapet itu ya Dapet hadiah Gue juga gak tau deh Kayaknya gue sempet top up Apa enggak ya Gue Soalnya kalian kalo top up Dapet gratis Route Mila sih Jadi oke banget sih Kalo kalian mau top up Yang tambah seribu duang sih Gue gak tau deh Udah hilang juga ya Di tempat gue Soalnya Nah Disini boss rate Cuma si Gue doang ya Gue sama tako jin doang Iya Sampai 5 juta Gue gak ngerti Tapi Dari stage sama Power masih tinggian gue sih Tapi gue gak ngerti Dia bisa 5 juta Pakai apa ya Nah disini Mungkin scrollnya Kita ganti aja sih guys Mungkin kita bisa Ini apa nih Remove abnormal status Ini apa Oke ini abnormal status Kita bisa Gini Oke ya Kita cobain aja Gue gak tau ya Normal status Butuh atau enggak Karena kita pasti selalu Beku sih guys Atau enggak Kita gak usah Diotomatikin aja ya Biar kita bisa klipin ini Nunggu kita Kena stun Nah baru Kita aktifin Coba ya kita Lihat Oh iya Gak bisa guys Oke ya Tetep gak bisa guys Kita kurang cepat ya Nge-hitnya ya Kita harus pakai Hunter Kalau mau hit cepat Oke 577 74 24 Oke kayaknya Sampai 560 Sih guys Fira 1 Gue ya Gak tau dari 560 Sampai gak ya Oh Sampai 561 Dari 577 Oke lah Nah disini buat yang mau join guild gue silahkan Ini kalian bisa lihat sendiri Guild training Nah defense trainingnya udah level 5 ya Udah level 5 Nanti level Kalau guildnya naik lah Level 3 Kebuka warrior training Dan lain-lain ya Oke gue sampai disini dulu Buat kalian yang main zio Bisa join guild gue silahkan Dan buat yang mau nanya-nanya tentang zio Udah tanya di kolom komentar Sekali lagi Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih